Berikan rahmat Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya Yaitu atas kemerdekaan Republik Indonesia Yang diraih yaitu dengan cara berjuang Yaitu melawan penjelajah Berjuang fisik ataupun non-fisik Perjualan fisik sudah tentu ya Pada tahun ini, 15 Masih hidup kan? Pada tahun 1527, Mas Sehi yang lalu Kemerdekaan ini Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Itu ulang-ulang untuk besok Dan ketika itu keperangan Berdiri enak Saya itu bingung saja Cara yang bingung saya Bersambung saja Saya bermanfaat Shale-ale Seksarif Hidayatullah Yaitu Sunan Gunung Jati Kehulu Perang menawan Portugis Mengusir Portugis dari tahun Jakarta Dan ketika itu Seksarif Hidayatullah Mentempatkan tentaranya Masukannya yang paling depan itu Yaitu orang-orang yang paling memandu Orang yang paling bertakwa Disuruh maju ke depan Orang yang kuat Imannya kuat tebal Imannya disuruh maju Cuma pada barisan yang pertama Kenapa? Pemgantian iman-imannya rumah Disuruh ke depan Kalau kita ini berperang nih Perangkan Ada jua penggulian Pemgantian atau kalah Kalau menang Ya hujung Dengan ke depan Kalau kalah Mati Kalau orang yang bertakwa Orang yang mati kepada Allah S.W.T. Dia hanya di bawah beliau Antara ke depan Atau mati sendiri Dagang ke depannya Dimanian rumah itu Berarti kalau di barisan pertama itu Orang-orangnya dimanian rumah Terus istilahnya Kalau kita itu Apa namanya? Materialistik gitu Ya udah gak apa-apa Saya maju ke depan Tapi nanti kalau Saya jadi iman-imantri ya Nah itu Berarti Dia berjuangnya itu Ada iman-imannya Gak Tapi kalau Kalau seandainya dia Tentara itu ada Dalam rasa takut kepada Allah Dia gak Gak takut dengan Mary yang beladai Gak takut Apalagi Mary yang beladai Gak takut Gak takutnya Ada takut kepada Allah Bukan takut kepada manusia Nah oleh karena itu Seksari Bidayat Sunan Bulu Jati Memenangkan pertempuran Melawan Bukis Karena strategi ini Makanya Waktu itu kan Jakarta kan Sebelumnya kan Namanya Sunda Kelapa kan Iya Terus akhirnya Dipindah Diganti Dengan Jaya Jakarta Makanya Ibu ya Kuncinya apa Setelah Bidayat Tentara Rasa takut Kepada Allah Subhanahu Berta Yang dikedepankan Itu Prajurit Yang bertakwa Kalau Ibu punya Anak Kalau Ibu Tanangkan Rasa takut Kepada Allah Ibu Tinggal Rompok Tinggal Kejumpul Kemana-mana Gak usah Hawatir Karena apa Anak Kalau ada Rasa takut Kepada Dia Ada Orang Tua Gak ada Orang Tua Ada Orang Gak ada Orang Dia Tetap Ya itu Di jalan Yang Ben Ya Benar Ya Nanti Kalau Seandainya Takut Ya itu Takut Kepada Manusia Ya Kalau Ada Ibunya Ada Bapak Ada Orang Kalau Nggak ada Orang Diubah Semuanya Jadi Maka Susah Gak ada Orang Yang Sebibat Jadi Karena Apa Di hatinya Dia Hanya Takut Kepada Manusia Tidak Takut Kepada Allah Kalau Sandrinya Dia Takut Kepada Allah Maka Merasa Diawasi Kalau Dia Mau Berwarna Sia Nanti Bagaimana Dia Berwarna Berwarna Makanya Dia Berpikir Ulang Makanya Kunci Kita Kita Lebih Tanah Cang Kepada Anak Anak Kita Kepada Diri Pribadi Kita Rasa Takut Kepada Allah Kepada Kepada Anak Akan Tenang Kita Kalau Punya Anak Anak Yang Ada Rasa Takut Kepada Allah Jadi Dibiarkan Bergembang Sendiri Maksudnya Kita Tidak Perlu Mengawasi Sepenuhnya Tapi Kalau Tidak Ada Rasa Takut Kepada Allah Itu Harus Diawasi Terus Kalau Tidak Diawasi Baila Anak Kepada Kuncinya Terus Kemudian Pada Tahun 1945 Dijajah Oleh Belanda Tapi Ada Sisi Positif Di Antaranya Kalau Pada Hari Pagi Tadi Kita Upacat Pendera Itu 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 Salah Satu Ses Apa Namanya Segi Positif Dijajah Ada Warisan Warisan Dari Jepun Dulu Ya Yaitu Didirikan Yaitu Koplasi Koplasi Terus Kemudian Didirikan Yaitu Sekolah Sekolah Didirikan Yaitu Kita Upacara Upacara Setiap Berliliki Senen Kalau kita Sekolah Dari Kemerdekaan Yaitu Warisan Warisan Seki Positif Nah Tentunya Cara Mensyukuri Nikmat Gurniaan Nikmat Dari Oros Pramata Allah Cuma Dekaan Republik Indonesia Itu Ada Tiga Ada Ada Tiga Yang pertama Sukur Biljana 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 Syukur Syukur Biljana 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 Syukur Biljana Dengan Apa Yaitu Dengan Hati Ketika Kita Mendapatkan Karunia Nikmat Dari Oros S.W.T. Hati Kita Merasa Senar Gembira Itu Sudah Bersyukur Banyak Orang-orang Yang Bersyukur Banyak Dengan Kemerdekaan Publik Indonesia Terus Akhirnya Dia Ingin Memerdekakan Sendiri Mempunyai Gerakan 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 Tapi Kita Harus Biar Faktor Kenapa Mereka Membuat Tidak Mau Bersatu Dengan Indonesia Banyak Harus Kita Lihat Jangan Kita Menyalahkan Golongan Biljana Syukur Apakah Pemimpin Zalif Kita Tidak Tidak Makanya Kita Sebagai Orang Tua Sebagai Orang Tua Kalau Saya Punya Anak Saya Harus Berbuat Adil Kepada Anak Saya Dan Adil Itu Seperti Apa Misalnya Contoh Nanya Suatu Ketika Rasul Membuat Pengajian Seperti Gini Kemudian Ada Seorang Anak Kecil Masuk Kedalam Cari Ayah 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 Masuk Kedalam Ajus Eh Sini Sini Nah Oleh Ayah Yang tersebut Anaknya Dipangku Tidak lama Kemudian Ada Anak Kecil Nyari-nyari Bapaknya Juga Ayah Ayah Sini Sini Ternyata Sama Sama Yang satu Dipangku Tapi Yang satu Tidak Dipangku Nah Kata Rasul Bagaimana Kalau Kau punya Anak Kalau Anak Kamu Kau Pangku Pangku Semuanya Jangan Yang Satu Dipangku Yang satu Tidak Dipangku Namanya Tidak Adil Maksudnya Kita Harus Berbuat Adil Jangan Sampai Kita Itu Sebagai Pemimpin Tidak Berbuat Adil Nanti Kalau Kita Tidak Berbuat Adil Jadi Senai Jaman Senai Anak Ayat Marah Seperti Itu Kita Harus Berbuat Adil Jadi Tidak Hanya Berbuat Adil Sada Tapi Eh Eh Sang Allah Memerintahkan Kepada Kita Kita Diperintahkan Allah Untuk Berbuat Adil Tapi Tidak Adil Eh Sang Seperti Apa Kalau Saya Contoh Tanya Kalau Saya Disini Mau Ke KJRT Naik Naik Apa TR Atau Kalau Kita Taksi Boleh Naik Peca Kalau Taksi Kalau Saya Naik Taksi Dari Sini Ke KJRT Berapa Mark Kata Orang Sunda Oh 50 Dollar Oke Saya Naik Setelah Diantar Ke Kos BB Saya Diturunkan Kemudian Saya Bayar 50 Dollar Adil Adil Sesuai Dengan Perjanjian Tapi Allah Tidak Pemberitahkan Kita Berbuat Adil Adil Nah Eksan Itu Seperti Apa Kalau Adil Tadi Kita Diantar Kemudian Kita Bayar 50 Dollar Tapi Kalau Kita Lebihkan Oh Mang Ini 15 Dollar Untuk Mal Untuk Mal Nah 15 Dollar Itu Ada Eksan Oleh Karena Itu Syukur Biljana Syukur Biljana Syukur Dengan Hati Ketika Kita Mendapatkan Lima Kita Merasa Bangga Bersyukur Bbahagia Itu Sudah Bersyukur Kepada Allah Semana Yang kedua Adalah Syukur Biljana Syukur Dengan Lisan Dibucapkan Alhamdulillah 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 Boleh Yaitu Menyanyikan Raku Indonesia Bersyukur Tanah Air Kul Tanah Tumpah Kul Kul Disanalah Aku Kendiri Jangan Dibucapkan Dibucapkan Itu Salah Satu Rasa Kecintaan Kita Kepada Kepada Negara Kita Syukur Pada Allah Semana Nau Matah Alhamdulillah Itu Pemain Fakula Bosa Sahab Itu Menjadi Pemain Tim Naslu Padahal Itu Warga Negara Luar Ingin Membela Indonesia Dinaturalisasi Dibucapkan Dibucapkan Helo Itu Boleh Masuk Menjadi Warga Negara Indonesia Dengan Sarat Apa Sarat Satunya Dia Harus Harga Laku Indonesia Itu Di Termasuk Kuliah Di Youtube Di Geraint Di DPR Disaksikan Nangi Itu syaratnya Maksudnya kita bersyukur Supaya apa? Rasa nasionalisme kita Rasa patriotik kita Berbeda Kalau kita kan Merdeka kan merdeka Berjuang Mengusir penjajah Berbeda dengan kita merdeka Dikasi Ada beberapa negara Itu merdekaannya tidak berjuang Merdekaannya dikasih Seperti Tidak putra Syukur Dengan Ucapkan Alhamdulillah Syukur Yang ketiga yaitu syukur Dengan anggota badan Dengan kita mengisi Kementerian ini Dengan kita menciptakan rasa keamanan Keadilan di dalam negara Di dalam lingkungan keluarga yang paling kecil Masyarakat Menciptakan rasa keadilan Kenyamanan Tidak membuat huru hara Itu salah satu Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan Kemudian Yaitu Kita belajar Kalau dahulu mah Belajar mah Mereka Tidak boleh gitu ya Pasal dijanjian belanja itu ya Malah gak boleh Ajar orang-orang tertutup Malah kamu itu Belajar malah gak boleh Supaya kamu gak pinter Nanti kalau pinter Mereka laman aku Jadi makanya Sekarang udah merdeka Kita harus pinter Kita harus belajar Kalau dahulu Sekolah agama Sekolah Pengen jadi guru itu Mudah Lulus SD Siapa yang mau Babta Ubu duka Sekarang enggak S1 S2 Doktor Profesor Nah ini Demi apa Maksudnya Untuk Mengisi kemerdekaan Supaya kita tidak dijajah oleh Bangsa lain Terus kemudian Kemerdekaan ini Ini kasih nih bu ya Kemerdekaan ini Kemerdekaan itu ada Empat macam Ada Empat macam Kalau dalam bahasa Arabnya Kemerdekaan itu Kuryatul Istiqlal Makanya Masjid Istiqlal Dinamakan Istiqlal Itu dibahun Yaitu pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia Makanya dinamakan Istiqlal Kuryatul Istiqlal Nah yang pertama adalah Kuryatul Istiqlal Yaitu Kemerdekaan Bangsa Kita sudah diakui Pak Indonesia Sebagai negara Yang Merdeka penuh Juga diakui dunia Sekarang Palestina Sekarang PBB Semuanya sudah Mengakui Tapi Masih dijajah Kita Alhamdulillah Tidak dijajah Sudah tidak dijajah Kita sudah Merdeka Yang kedua Kuryatul Istiqlal Daulah Yaitu Kemerdekaan Kekuasaan Kita melaksanakan Pemilu Pemilu kada Pilpres Itu dalam rangka Yaitu Kemerdekaan Kekuasaan Kita melaksanakan Pilpres Makanya Ada golongan-golongan Tentu yang tidak Yaitu Puas hati Dalam hal ini Kalau seandainya Kemenangan ini Diraih dengan Keadilan Berarti ya Keadilan Kemerdekaan penuh Sudah dilaksanakan Tapi kalau Kemerdek Apa namanya Kemenangan ini Diraih dengan Cara yang tidak Benar Berarti Itu belum Merdeka Itu masih Rampasan Terus yang Nomor tiga Kuryatul Istiqlal Jasa Kemerdekaan Jasa Ibu pergi ke Hongkong Bebas kan Bebas Berarti Merdeka Sampai ke Hongkong Perdekaan Banyak Tidak boleh masuk Ya karena Ya Berarti Mereka tidak Boleh masuk Berarti kan Tidak Merdeka Kalau istilahnya Mudahnya Orang yang Dipenjara Itu merdeka Tidak Ke jasadnya Yang tidak Merdeka Kita Alhamdulillah Bebas Mau kemana Mau pergi Tidak Bebas Kita merdeka Tapi Tidak Semua orang Merdeka Yang terakhir Adalah Kuryatul Istiqlal Kolbi Yaitu Kemerdekaan Hati Nah ini Walaupun Jasadnya Dia sudah Merdeka Tetapi Belum tentu Orang-orang Ini Yaitu Orang-orang Semuanya Orang Setiap orang Itu Mendapatkan Kemerdekaan Hati Kemerdekaan Hati Hati Yang bersyukur Alhamdulillah Enggak punya hutang Alhamdulillah Kalau orang punya hutang Ditagih sana Kejar sana Hatinya Enggak tenang Berarti Tidak merdeka Makanya Kalau menurut saya Orang yang Tenang Terperang Orang yang Bebas Dan Bebas Kemana Di dunia Maupun Di akhirat Di dunia Enggak dikejar-kejar Oleh KPK Apalagi Di akhirat Apa namanya Hutang Hutang Kita di dunia Itu Bisa sampai Dituntut lagi Di akhirat Makanya Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Orang yang Meninggal dunia Orang yang Meninggal dunia Kemudian Dia membawa hutang Maka Ruhnya Mualah Mualah Menggawinan Sama Tergantung Di antara Langit Dan Bumi Jadi Malah Meninggal dunia Langit Itu Menong Ruhnya Itu Tidak Diterima oleh Rasulullah Alhamdulillah Bahkan Bahkan Orang yang Meninggal dunia Dengan dia Membawa hutang Maka Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Tidak mau Menyorakkan Rasulullah Jadi Tidak Jodis Menyorakkan Karena Rasulullah Tidak mau Rasulullah Tidak mau Punya Kuang Membayang Lutang Dia Mereka Dia Mereka Tapi Dia Mereka Tidak Tidak Ibaratkan Dia Berbuat Jalih Sehingga Rasul Pular Tidak Menyorak Tapi Suatu Kasus Yang Lain Rasul Mendatangi Sahabat Yang Kelimau Dunia Rasul Bertahdia Mau Menyerahkan Ini Dalam Kasus Lain Rasul Dikasih Tau Rasul Kata Rasul Oh Iya Saya Yang Menjawab Saya Yang Membayang Membayang Saya Yang Menulaksinya Karena Rasul Tau Jenazah Ini Memang Dia Lain Sehingga Rasul Menjamin Kalau Itu Kalau Kita Ingin Bebas Ingin Merdeka Merdeka Dunia Kemerdekaan Kur Yatuk Isra Selain Kor Maka Begalkan Kita Dari Bu Bukan Ini Bukarnya Ini Bukarnya Anggir Bukarnya Sekarang Nanti Di akhirnya Siapa yang Bayar Siapa Ini Baik 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 Akhirnya Penak-penak Ibah Kau Nah Ibu Ya Allah Assalamuala Allah Saya Pecah Berapa Ibu Tengah Lima Belum Kita berdoa Pada Allah Mudah-mudahan Kita semuanya Yang hadiri Disini Panjang Amin 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 Bukarnya L Assalamualaikum Wr Wb 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 Yang akhirnya memperkenalkan saya dengan Pak Ustaz, Pak Yai, dan Ibu-Ibu sekalian Yang wajahnya tampak masih muda semua Amin Amin Ya Allah Tadi Pak Ustaz sudah bilang, kalau saudara-saudara mereka ini kan jadi bersama-sama Semoga apa yang kita lakukan hari ini, besok, Ibu-Ibu yang bisa datang lagi, besok Menurutkan Allah yang akan sebagai pahala kita semua Amin Salah dan salam, sama-sama kita ataskan kepada cindungan kita, guru kita, pemimpin kita yang tidak hanya beri contoh Tapi juga beri contoh, dan ibu-satunya salahnya Adi, Beda Nabi Muhammad, Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu-Ibu-Ibu sekalian, Alhamdulillah saya bersentu bisa hadir ke sini Kalau tadi Pio sudah semangat berapi-api, saya pagi yang dulu ini Jadi, juga tidak terlalu cibar-cibar gitu Kan kalau sore itu, kalau pagi kita maju beneran, kalau sore itu lebih beneran Jadi, saya pagi yang dulu menurutkan beneran Ibu-Ibu sekalian, saya sebagai pengurus komunitas wangi wajis, saya mau nanya dulu, yang sudah ikut wangi wajis berapa orang? Belum semua Belum ada ibu wangi wajis Baik, saya cerita aja tentang wangi wajis Wangi wajis ini jangan salah ibu, ada seorang member wangi wajis, ibu-ibu cerita ke saya waktu itu Ada silaturahim di Ragunan, ada seorang ibu cerita, saya harus ceritakan tampilannya dulu, ibunya bentuknya sungguh besar waktu itu Jadi, si ibu cerita ke saya, Pak Ustadz saya waktu masuk ke kondor, kondor-kondor di situ, saya kaget ke luar biasa Waktu itu diajak sama teman saya, masuk, dan masuknya dalam grup BBM Messenger, sebelum Whatsapp lagi rame, BBM Kalau grup BBM itu kan, kalau bedanya sama Whatsapp, ketika diinpat, kan langsung masuk, kalau di Whatsapp ya, masuk buruk kan Kalau di BBM itu harus ada konsumasi dulu, mau enggak, ternyata dia masuk Pas masuk, tiba-tiba dibalagi jatah jisnya masing-masing, beliau pake luar biasa Dibilang begini, maksud Allah, oh, disuruh waji kan jadi Dan dia cerita sama anaknya dan saudara-saudara, suaminya juga Karena yang dia pikir adalah, wajib satu hari satu jus, itu adalah komunitas diet, gitu kan Jadi, setiap hari minum satu jus, agar dia akan terlalu tinggi Jadi, ternyata dia salah membaca, D-U-Z bukan D-U-Z, gitu Dan ternyata, Allah berkata lain, seharusnya kan kalau kita sudah bosen dengan grup itu, bisa keluar dengan gampang, gitu ya Saya berkata lain, walaupun di Whatsapp, ternyata keluar timnya bilang, sudah, ikuti saja dulu, nanti kalau orang gak suat silahkan keluar Tapi ternyata bertahun-tahun sampai kemarin, beliau masih bertahan dengan tubuh yang masih besar Padahal disangkanya adalah komunitas dia Ya, ibu-ibu kesekalian, saya memperkenalkan diri dulu tentang, saya memperkenalkan komunitas pandu wadi Kita berdiri 11 November 2013 Jadi, baru lima tahun, dalam tahun Oh, baru lima tahun, berarti 11 November, besok, baru 6 tahun 2013 kita berdiri, dulu para pendirinya itu cuma punya cita-cita begini Kami ingin istimewa dilawan, dengan membagi metode, dicoba-coba semua cara Tapi ternyata mereka, seakhir punya metode Mengumpulkan teman-temannya 30 orang dalam satu grup Whatsapp Jadi, masing-masing dibagi, saya hari 71, yang teman saya disedua, dia disediga, gitu Ternyata hari pertama berhasil, hari kedua dilanjut, saya yang hari 71, besok disedua, gitu Dalam grup, nah, mereka akhirnya termotivasi karena kamenya udah selesai dilawan, saya belum termotivasi Masa dia bisa, saya gak bisa Begitu seterusnya, sampai akhirnya, keberhasilan orang-orang dalam satu grup ini Muncul dan dibicarakan dari mulut ke mulut Saya gabungnya tanggal 25 November, itu sudah 41 Akhir Desember 2013, sudah ada 10 ribu member Nah, waktu itu kita bikin grand launching, 4 tahun 2014, 5 tahun di Stiklap Waktu itu kita pengen punya target muri Target muri dengan peserta kilauan terbanyak Waktu itu saya jadi tim konsumsi di Stiklap Disuruh, karena target kita waktu itu 70.000 orang Saya diminta siapkan 30.000 nasibok, kebayang Sampahnya nasib waktu itu sampai 4 kontenat Ternyata belum berkata lain Nah, dan menghadirkan Sobdetal Genia Yang hadir jamlah sekitar 20.000 orang Dan kita dapat rekor dunia baru Dengan peserta kilauan, jadi di seluruh dunia ini belum ada Orang yang berkumpul barang-barang, kilauan barang-barang Baru dimasukkan kita Jadi, 20.000 orang hadir Dan Sobdetal bersama pula dengan legalitas komunitas wandewan juru Lalu kemudian 2015 kita bikin 30 Agustus Kita bikin juga Apakah Odot ini wangi-wangi disini hanya sekadar di Korea Orang kamerame ikutan Habis itu males lagi Ternyata 2015 kita bikin sama Peringatan Pemerintahan Republik Indonesia dalam dunia Islam Namanya Odot Tentu Negeri Yang hadir 30.000 sampai 40.000 orang Maka sampai hari ini akhirnya berdasarkan permintaan Awalnya kita cuma punya produk itu 1 hari 1 juz Tapi sampai hari ini kita sudah punya 4 produk Program kilauan Maka hari ini saya juga ingin mengajak kebibu-bibu sekalian Padahal ada yang mau bergabung Yang pertama tadi tentu 1 hari 1 juz 1 day 1 juz Kalau belum canggup yang kedua ada namanya Odot 1 day health juz 1 hari setengah juz Yang ketiga ada namanya Odot 1 day 1 lembar 1 hari 1 lembar Ini untuk anak-anak musya maksimal 12 tahun Jadi kalau ibu-ibunya yang masih muda bulan 12 tahun bisa iklan Yang keempat terakhir namanya Odot Star Besar itu sehingga berdari setiap hari kilauan kurang Minimal 1 ayat Bisa menjadi kumur hal bagian dari kumur suami wajis Kenapa 1 ayat? Karena pernah kami yakin tidak ada seorang muslim pun yang ketika punya keinginan cita-cita mau ngaji Baca 1 ayat yang saya buka Dia bacaan dong ditutup lagi Atau baca Yasin gitu Kali lagi ditutup lagi Karena kami yakin ketika mereka sudah buka kurang Maka akhirnya termotivasi Paling tidak dibaca 1 halaman 1 ayat 1 lembar 2 Maka hari ini saya ingin ngaji Kali lagi yang ibu-ibu ayo gabung dalam kumur suami wajis Mari bersama-sama untuk bisa menjadi bagian untuk orang-orang yang menghubungi dengan Al-Quran Kalaupun akhirnya tidak ingin bergabung Ya paling tidak kita sama-sama menanggir di banyak-banyak orang Khususnya orang-orang bisa terus dekat kepada Al-Quran Ada banyak cerita sebenarnya yang bisa saya bagi Nah termasuk sampai hari ini Waktu itu saya pernah diminta hadir ada kontransiper sebuah film islami Lalu diundanglah komunitas Satu kesempatan kami ditanya Saya ditanya mas dari mana komunitas apa Terus berapa membernya Waktu itu saya bilang Saya dari komunitas selagi wajis Member kami ada 105.519 Tersebar di 34 provinsi 181 kota kamu Pasien daerah pusat Tenggara Langsung itu kamera wartawan itu menyewak ke saya Saya langsung kaget Ini karena saya ganteng atau bagaimana Akhirnya saya disewak ke wartawan Nah ibu-ibu sekalian Sebagai dasar tujuan besarnya bahwa Ternyata dengan jumlah yang besar itu menjadi magnet bagi banyak orang lagi untuk Wah kaget dan akhirnya banyak yang bergabung setelah itu Maka ikut sertaan kita benar-benar bisa menjadi bagian dari motivasi Coba bayangkan Kalau komunitas selagi wajis Hanya diikuti kami Pengurus seluruh dunia Kurang lebih sekitar seribuan orang Itu kan artinya komunitas kurang Komunitas kebaikan itu gak menarik Semakin banyak orang Akhirnya orang tahu Dan banyak orang-orang ini Akhirnya terbuka Saya mau bagi contoh Satu kesempatan Besok ibu-ibu yang bisa hadir lagi siap Kalian bisa hadir ya Waktu saya ceritain ini Sekarang besok saya ceritain lagi Saya ada seorang artis Ini kakak saya namanya Bayu Wong Kata Bayu Wong Kata orang-orang saya mirip Bayu Wong Bedanya cuma satu sama Bayu Wong Beda di wajah Yang baik mirip Mas Bayu Wong ini pernah cerita di medsos Dia bilang begitu Beliau ikutan wanti wanjus dulu Beliau ceritakan Saya pertama kali ikut wanti wanjus Saya mulai rutin ngaji satu hari satu jus Berhari-hari Sampai suatu ketika Dimana beliau Ternyata punya kesibukan luar biasa Shootingnya pada Berangkat pagi Pulang pagi Berangkat ada bulan-bulan Sampai akhirnya Dia hanya cuma bisa Beberapa hari itu Dia rasakan Dia cuma bisa ngaji sehari 5-7 lembar Kalau satu jus itu kan 10 lembar 5-7 lembar doang Beberapa hari dia rasakan Sampai akhirnya Dia putuskan Saya turun ke program modal Dia katakan kartunya Tolong turunkan saya Di program di bawah modal Sampai harus mengaji Karena saya cuma bisa ngaji Sehari 5-7 lembar Sama admin Odotnya Dicabulkan Diturunkan di program modal Beberapa hari Setelah beliau Ikut program modal Ternyata Dia cuma bisa ngaji Sehari itu 2-3 lembar Beberapa hari dia rasakan Dan akhirnya kegalauan Menyucak Dan dia katakan Anda ini pegang admin odalnya Begini Tolong kembalikan saya Ke program Wante Wanjus Dan saya berjanji Saya tidak akan Turun dari mobil Untuk syuting Sebelum saya Kolah satius Karena ternyata Begitu besar Dan 7 buat saya Agar saya gak ngaji sama sekali Sehari Ini baik lu Artis Sini ada 3 artis 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 saja Saya pernah satu grup Dengan salah satu gubernur di Indonesia Saya gak sebut provinsinya Kami di grup itu Biasa laporan itu Biasa yang sudah bolas Maksimal jam 20 Jam 8 malam Kalau beliau Laporan di grup itu Cuma 2 waktu doang Kalau gak jam 7 Jam 9 Pagi Jadi akhirnya Membuat kami malu Pak gubernur gak mengapa-apa Cuma di laporan Namanya Balas Justini Jam 7 Walaupun jam 9 Akhirnya membuat kita malu Termotivasi sendiri Bahwa ini gubernur Dia pagi aja Sudah selesai satu Apalagi kita yang Boroboro gubernur PTRU camat bukan Maka hari ini saya ingin mengajak Mari sama-sama Kita bisa menjadi banden Dari sehari-hari Ada banyak cerita Nanti saya ceritanya Nah Seorang ustad yang terkenal Yang lagi viral Salah satu ustad itu Mana cerita begini Ini bisa jadi kuat Saya sering ngomong Pada teman-teman Silahkan kalau menjak Jika hari ini anda sedang malas Baca Quran Bisa jadi Bukan karena anda yang sedang malas Tapi bisa jadi Karena Al-Quran yang gak mau dibaca sama anda Saya ulangi Jika hari ini anda sedang malas Baca Quran Bisa jadi Bukan Anda betul-betul sedang malas Tapi bisa jadi Karena Al-Quran yang gak mau dibaca sama anda Karena kita tahu Nanti ketika kita menikah di kubur Yang akan menjadi teman kerja Karena ketika orang-orang sudah pergi menyinggalkan kubur kita Nanti akan menjadi cahaya di dalam kubur itu Kurang Kurang juga yang akan menjadi sabar Kita di hari kiamat Ketika nanti Dia umul Masyar itu Dipada masyar Ketika Orang-orang akan tergelam oleh keringatnya sendiri Karena ada matahari Ada kepala kita Bayangkan Nenyejukkan itu kan Kurang Maka mudah-mudahan Coba bayangkan bagaimana jika Kurang itu gak mau dibaca sama kita Berarti kurang itu kan gak mau jadi sabar kita Gak mau jadi teman saja Ibu-ibu sekalian Ada satu cerita Ini seorang Saya waktu itu Di Dua tahun 2017 Saya pernah dihentang intikap komadon di Lebak Di Bandung Badan intikap itu Ada seorang Pengurus Yang nyamperin saya Begini Pada saya masuk kodok itu unik Kadang Saya tanya unik kenapa Jadi build out itu Adik saya pulang bawa goody bag Ibu-ibu tau goody bag ya Gau ya goody bag ya Adik saya pulang bawa goody bag Ada logonya wante wanjus Logonya kayak gini Akhirnya saya penasaran pak Saya penasaran Ini Ini Soalnya ada tulisan ini J.U.Z J.U.Z Berarti ngaji nih Bukan J.U.I.C Bukan minuman Ini pasti ngaji nih Tapi dia ngareng sama adik ini apa Tapi akhirnya dia browsing-browsing internet Ketemulah dengan pencetsnya wante wanjus Facebooknya wante wanjus Ketemu dia baca-baca Ternyata kata dia Oh ini ternyata komunitas kurar Oh ngajak ngaji Akhirnya dia gabung Satu catatan bernama Ibu-ibu sekalian Bahwa ternyata Ada orang-orang yang Akhirnya ikutan wante wanjus Ada orang-orang yang akhirnya ngaji Cuma gara-gara lihat adiknya Bawa goody bag Wante wanjus Makanya hari ini saya sampaikan Bersyukurlah ibu-ibu sekalian Yang punya atribut Atribut kebaikan Baik atribut wante wanjus Atau atribut yang lain Yang karenanya bisa jadi Gara-gara orang melihat atribut kita Misalkan ada yang suka naik MTR disini ya Atau yang kemarin senek Apa Teng-teng Teng-teng Di kamus besar Bahasa umumnya Teng-teng Teng-teng Jadi Bisa jadi Ada yang Pakai pin di tasnya Ada tulisan Bahasa Indonesia Misalkan sudah kaji belum Atau bahasa Inggris Atau bahasa apalah Ternyata ada orang yang baca Secara gak sadar Ternyata orang itu kaget Tuh Saya dari romadu kemaren Saya belum menghaji Sampai akhirnya Rumah ada menghaji Ya Allah gitu Akhirnya dia kaget Tanpa dicerita sama kita Gara-gara Dia metin kita Lalu akhirnya dia pulang Dia mulai naji Dia mulai naji Maka mudah-mudahan Pahalanya itu juga Menggali kepada kita Karena kan kita tahu Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan Maka Kita juga bakalan dapat pahala Dari orang yang melakukan Tentang mengalami pahala Nah ibu-ibu sekalian Satu tercatatan tadi Bisa jadi Atau bahkan Bisa jadi begini Ibu-ibu yang sering datang ke Majelis taklim Begitu Ketika ada temannya Atau tetangganya ngeliat Teman-teman Orang soal Soal banget Tidak datang majelis Pake jilbab Bajunya rapi Ternyata ada Tentangannya ngeliat Teman-teman Orang soal banget Kenapa mana deh Soal-soal pake jilbab Sehari, dua hari, tiga hari Akhirnya Tentangannya melihat Dengan perubahan Ternyata Ibu-ibu cantik juga Make jilbab Saya mau coba ada Akhirnya Dan tanpa Dia ngomong sama kita Di kamarnya Dia berkaca Pake jilbab Mulai ke leher Sampai konten jil panjang Dan lain-lain Sampai akhirnya Jilbabnya benarkan Dia merasa pede Akhirnya dia keluar Jilbabnya Tanpa dicerita sama kita Kita menunggu Kepahalanya menghala Buat Itu satu catatan Yang kedua Ceritanya berlanjut Beliau ini tinggalnya di Bayah, yang kemarin baru gempa di Jakarta, eh kemarin Boya di Pulau Jawa itu, dulu sempat gempa juga. Bayah itu sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan dari Lebak, pusat kota. Akhirnya beliau, karena beliau ikut di Wandewanis, ditunjuk sama teman-teman untuk menjadi koordinator. Lalu akhirnya beliau ketika ditunjuk sebagai koordinator Lebak Selatan, beliau sudah ditunjuk nih. Lalu dia mulai ngajakin teman-temannya buat ikutan ngajib juga. Nah, setelah dia mulai ajak teman-temannya, banyak yang ikutan gaul. Ibu-ibu tahu berapa orang yang kira gaul ikutan ngajib juga gara-gara diajakin? 500 orang. 500 orang ikutan ngajib, cuma gara-gara diajakin. Cuma gara-gara dia melihat adiknya bawa budi-budi. Coba bayangkan, jika akhirnya teman-temannya yang 500 orang itu setiap hari baca nun saja. Sehari baca nun, besok baca nun lagi, besok baca nun lagi. Sudah, kalau ga bacanya toh, atau bacanya alif lamin. Maksimal alif lamin lah. Aku tidak mengacakan alif lamin itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamin satu huruf, dan min satu huruf. Yang huruf yang dibaca, dikali sepuluh kebaikan. Maka kalau 500 orang itu baca nun semua, 500 terlihat sepuluh kebaikan. Maka dia setiap hari baca, mendapat 5.000 kebaikan. Cuma bayangkan kalau teman-temannya yang 500 orang itu baca alif lamin semua setiap hari. Maka dia dapat berapa? 15.000 kebaikan. Cuma bayangkan kalau ternyata teman-temannya setiap hari yang 500 orang itu baca satu juz, maka satu bulan terangkap. Berarti dalam satu bulan, dia dapat berapa pahala? Ibu-ibu ada yang tahu berapa jumlah itu dalam alaturan? 666, ayat. Itu ayat. Jangan ada yang bilang lagi, 30 juz. Nah itu surat. Ada berapa jumlah huruf dalam alaturan? Huruf, dari bahasa mana sampai anas terakhir. Dari Al-Fatih sama anas, ada berapa jumlah huruf? Ayo, ada yang bisa jawab? 666, ayat. Itu ayat. Huruf, huruf. Nah itu sampai di anas terakhir. 6 juta nawar ibunya. Ayo, ada yang tahu? Menurut Imam Shafi, jumlah huruf dalam alaturan itu ada 1.027.000. Menurut Imam Shafi, Imam Habbali? 1.027.000 ayat. Eh, nurut. Kalau satu orang, hatang dalam satu bulan, 1.027.000. Kita yang ajak, ternyata kita juga berarti dapat 10.270.000. Kalau satu orang. Kalau tadi dia ngajak 500 orang, berarti segitulah ya. Kalau itu single. Maka hari ini saya ingin mengajak Ibu-Ibu Ayo, dengan kurang itu kita bisa menjadi salah satu wacana yang paling mudah kita untuk bisa mengajak orang baru-baru. Dulu waktu 2014, kami di Jakarta itu pernah bikin acara namanya Ngaos, Haji on the Street. Haji on the Street itu sebagai solusi awalnya, gara-gara orang banyak yang punya alasan, saya sibuk banget buat ngaji, saya nggak ada kesempatan seharian, saya sibuk pekerjaan. Lalu akhirnya kita bikin Ngaos, Ngaos itu kita ngasih ke Indonesia, ngasih wacana baru ke orang-orang bahwa sebenarnya kaji, itu masih bisa ditarapkan di mana aja, masih banyak kesempatan. Ternyata lagi tunggu, malah di Jakarta ya, tunggu kereta, tunggu busway, di dalam kereta, di dalam busway itu masih bisa. Dulu pertama kali kita bikin, waktu saya bikin itu perjalanan, kita naik kereta, kumpul di Masjidistiklal, naik kereta dari Ibu-Ibu Ayo ke kota, terus ke Stasiun Mandarai. Karena Jumat sore, Ibu-Ibu kalau tahu, sering yang berita atau sering yang sering ke Jakarta, kalau sore, Jumat, orang pulang kerja di akhir pekan, dan jam pulang manternya, waktu itu kita sampai Manggara itu jam setengah enam. Itu banyaknya manusia yang hadir ke Manggara, waktu itu kita ngaji di Sebaru, Ibu-Ibu tahu, ketika saya ngaji waktu itu, menjelang maghrib, ternyata banyak orang-orang yang fotoin kami. Mungkin bagi mereka aneh, ada orang mau ngaji di, sambil tunggu kereta, tapi sampai hari ini akhirnya, ada banyak orang, kami masih sering melihat, sering candid, teman-teman pengurus odot sering candid di kereta, di busway itu. Itu banyak orang-orang yang menyempatkan diri untuk ngaji, baik mereka yang sedang duduk maupun yang berdiri, berdesak-desakan. Akhirnya mereka ngaji, dengan keras banget, sampai yang lain itu mendengarkan, bukan kali itu menjadi pahala juga. Daripada akhirnya hanya nonton film Korea, nangis-nangis, atau ngobrol di grup, kita waktu nawa, jadi masih jauh lebih menginspirasi. Saya pernah lihat ada yang melakukan film, pakai headset, nangis-nangis, nangis, 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 cowoknya mati. Ibu-ibu sekalian ada satu cerita Saya sampai jumpa berapa Ibu-ibu sekalian ada cerita Ini ceritanya bukan member of the world news Cerita yang baik lagi Ada seorang ibu Nah ini berhutung lah Karena ini jamaahnya ibu-ibu Saya cerita tentang ibu Ada seorang ibu Punya suami Dan punya satu anak Nah ibu-ibu harus ingat Suaminya satu laki Anaknya juga satu laki Anaknya laki usia 10 tahun Ingat ibu Anaknya laki perempuan Laki 10 tahun Anaknya usia laki 10 tahun Suaminya ini general manager Cukup papa Tapi di sebuah diskotik Hiburan malam Karena beliau general manager di sebuah diskotik Maka beliau tidak aneh lagi Dapat dunia malam dan minuman keras Maka itulah yang akhirnya membuat suaminya jauh dari ibadah Ini kisah nyata Nah setelah beliau Dalam satu kesempatan Keluarga kecil ini Si suaminya lagi libur kerja Dan mereka berjalan di asik-asiknya Lalu istrinya nonton TV sore-sore Lalu tiba-tiba ketika asik Ada azan Di TV itu ada azan maghrib Lalu akhirnya istrinya berdiri Dan mengatakan Ayo kita sholat maghrib perjamaan Suaminya tidak disuruh ke masjid Karena suaminya tidak pernah mengsholat Jadi istrinya bangun Dia bilang Ayo kita sholat maghrib perjamaan Suaminya diam aja Asik nonton TV Lalu istrinya wudhu Setelah istrinya wudhu Dia ngomong lagi Ayo kita sholat maghrib perjamaan Lalu istrinya gelar Dan dia masih berharap Suaminya menjadi imam sholat maghrib Malam itu Maka yang gelar Suaminya tetap tidak pergi dari tempat itu Lalu tetap buat nangganti channel Karena kita yang aneh tidak ada yang asik Karena kita tahu kalau di Indonesia Dia ceteraga azan maghrib Di SCTP azan? Agrib Di TV1 azan? Agrib Tidak ada satupun yang azan subuh Jadi semuanya azan Dan dia berharap kali Nyari channel yang bagus Lalu istrinya sambil memakai murnah Tidak lama anaknya Anaknya lagi perempuan? Anaknya lagi perempuan? Uduh Anaknya selesai hudhu Lalu apa yang dikatakan anaknya? Ini yang dia dicatakan Anaknya selesai hudhu Lalu dia mengatakan Kepada ibunya Ibu Mana mau kenal buat saya Karena lihat ibunya pengen Bapaknya kaget Dia kaget Dan yang ada di pikiran dia Ini anak meledek saya Ini apa? Lalu dia mau marah ke anaknya Pas dia melihat Wajah anaknya Bapaknya langsung istighfar Karena dia kaget Ternyata wajah anaknya polos Dia minta maaf ke anaknya Ternyata gak pernah ngajarin sama sholat pak Ini Bapaknya kaget Ternyata saya sebagai seorang yang sangat Yang berhubungan Sebagai seorang kaya yang ternyata gak pernah ngajarin sama sekali Untuk hal dasar seperti itu Kenapa itu akhirnya bapaknya bersihkan Akhirnya wujudhu Alhamdulillah Si bapak itu menjadi Imam sholat akhir Beruntunglah Si bapak punya istri-istri soleha Punya istri soleha Bukan istri-istri Punya istri soleha Seperti ibu itu Karena menurutkan ibu Ibu-ibu disini bisa menjadi istri soleha Amin Yang belum nikah banyak Ada yang belum nikah Oh Belum nikah Sudah mudah suaminya bisa menjadi istri Nah Ibu-ibu bisa menjadi istri soleha Ada satu perjadian Siapa nanti disini Waktu itu Foggar member order Ada seorang ibu pernah cerita Pak dulu saya Sebelum ikut order Boro-boro ngaji satu hari satu jus Kadang saya ngaji hari ini Belum tentu besok Atau minggu depan Saya ngaji lagi Tapi setelah saya ikutan order Bapak tau saya ngaji sehari berapa Ibu-ibu nih cerita Saya ngaji sehari sepuluh jus Semua orang yang tau Ketika saya ngaji sehari sepuluh jus Pasti pertanyaannya sama Ibu itu Anaknya bisa apa urus Atau nggak sih Gimana keluarga Sekeluarga Kalau ngaji sehari sepuluh jus Bapak lihat Anak saya lupa Dua orang masih lahir-lahir Terus itu Suami saya juga di rumah Udah Nggak ya Minumnya bisa Gara-gara Saya sibuk ngaji Gitu Ada satu ilmunya Ini saya biasa nyampein Ketika ada Tau sia Pernikahan Ini Apa Teori-teori komunikasi Suami istri Kenapa akhirnya Wanita itu bisa Bisa Ngaji sehari sepuluh jus Sekali di order itu Member buat di One News itu 60% itu Wanita Dibandingkan prianya Sekar 40% Banyak ibu-ibu yang Kira-berhasil Bukan jemangan Sari satu jus Tapi misalnya Ada yang di One News 10 jus Ada yang minimal 3 jus Ada yang begitu Karena kalau di teori-teori nya itu kan Perempuan itu kalau otak dibagi gua belakangnya lebih tebal Buat 30% dibandingkan laki-laki Namanya Corpus Colosum Jadi aku tahu Nah itu dia yang akhirnya membuat Wanita itu bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu waktu Beda sama laki-laki Jadi kalau perangkuan itu Pasti ibu akan lalami Bagi masak nih bu Bagi masak ya Goreng-goreng Tangan kanan Terus Ditinggal tuh goreng tempe dia Tangan kanan Tangan apa Kotongin Tangan kanan Tangan kanan Tangan kanan Kaki kanan Ngepel Kaki kiri musik kecing Mulutnya ngapain Ngomelin Itu bisa Karena Ketebalan otak yang kemih ini Membuat akhirnya wanita bisa melaksanakan kegiatan dalam satu waktu Dan itu pasti pernah di alami kami Yang juga akhirnya membuat Rata-rata Rata-rata Bicara wanita itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki Betul gak? Ada penelitian Yurusaya sudah pernah melakukan penelitian Komen katanya wanita Yang normal Bukan normal Yang standar ya Wanita yang standar Itu sehari mengeluarkan kata-kata Dari bangun tidur nih Ada yang Gitu lah Itu malah itu Tapi kalau Nah Nah itu dari itu Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi Wanita Rata-rata itu Mengeluarkan kata-kata dalam satu hari sebesar 17 ribu Yang agak pendiam 15 ribu Yang Saya gak bilang cerewet ya Yang rame ngomongnya Itu sekitar 19-20 ribu Ibu pilih yang mana? 15 ribu Laki-laki Itu penelitiannya Kalau sehari Yang standar Itu sekitar 7 ribu kata dalam sehari Bedanya jauh kan? Jauh banget Yang pendiam itu 5 ribu Yang berisik 9 ribu Yang modal-modal pembicara Itu sekitar 9 ribu Nah Yang akhirnya membuat banyak kalangan suami Istri itu Berribut Ada berapa ada? Karena kalau laki-laki itu Nah ini Teori komunikasinya Kalau laki-laki itu Ketika dia sudah fokus pada satu Kalau misal Pegang handphone Baca pora Nonton bola Ketika orang sudah fokus Laki-laki sudah fokus Maka dalam 10 menit kemudian Pendengaran Si bapak ini akan mulai berturang Karena dia sudah fokus Nah Itulah yang kira-kira Membuat banyak Kejadian Banyak para suami yang kira-kira konsultasi ke sekolah Ini ceritanya mungkin Kenapa sih Kalau istri saya itu Kalau manggil saya itu Ternyata penelitiannya Itu bisa jadi panggilan yang kesekian Karena panggilan pertamanya biasanya Manis Mas Begitukan Cuma karena suaminya sudah konsentrasi Dan pendengaran yang berkurang Dia enggak dengar Panggilan pertama Mas Enggak dengar Panggilan yang kedua Dia agar pencengin lagi Mas Enggak dengar Panggilan yang ketiga Mas Begitukan Matuk-klok Nah itu Panggilan pertama Semuanya ijadeng Maka teorinya Ini saya sering sampaikan Kalau istri juga begitu Teorinya Jika seorang Semuistri Ingin memanggil Seorang Suami Maka Dekatilah Dan berusaha Berposisi Sejajar Ketika istri Jika suaminya duduk Maka dia duduk Sejajarkan kepala kita Lalu dia ngomong Mas Ketika dia enggak dengar Duduk aja gitu Sampai dia merasa Ada benda apa Disambil saya Nanti dia akan dengar Ketika dia bilang Mas Tolong Mas Tolong ambilin ini 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 Oke Tapi ibu Pesannya Ibu jangan beralih dulu Dari ketika dia bilang Oke Tunggu sampai dia berayak Dari tempat duduk Jadi biasanya Mas Tolong ya Oke Dia nonton lagi Tunggu sampai dia sadar betul Iya Yaps Yaya Gitu Karena ketika lihat istrinya Sudah memanjang Dia terus Pandang saja Itu teori Maka mudah-mudahan Ini adalah bagian dari Dari kelebihan ibu-ibu Yang ibu-ibu miliki Sebenarnya Yang akhirnya membuat Kita sebenarnya Masih bisa jauh lebih Mengupgrade Dari kita Orang-orang yang Bahkan Sebenarnya Dengan kemudahan Dengan kelebihan Yang ibu-ibu miliki Sebenarnya Kita masih bisa melakukan Banyak hal Dan langsung bisa ngaji Dengan banyak Banyak jumlah Nah kami bersepakat Dewan-dewan Kami bersepakat Pada satu prinsip Bahwa ketika orang Kita punya prinsipnya begini Ketika seseorang Sudah istri Pemati lawa Ketika seseorang Sudah memilih Kesadaran Untuk istri Pemati lawa Maka kami meyakini Akan timbul Kesadaran-kesadaran baru Kesadaran memperbaiki Bacaan Yang selama ini Saya baca Benar gak sih Maka dia akan Memperbaiki bacaannya Belajar kasi Kesadaran Mengetahui Makna yang dibaca Saya selama ini Baca Apa sih artinya Kesadaran Menambah hafalan Atau bahkan Sampai kesadaran Kesadaran sosial Kesadaran persyariat Islam Kesadaran yang lain Kesadaran sosial Yang lain Jadi jangan sampai Saya pernah dapat Pertanyaan Ada seorang IHOP Di taman ini Pernahkannya Di acaranya Mabdar Oleh Pernahkannya Saya pernah ngajak Teman saya Lalu Buat ikutan Nodol Ngaji terserah Mau satu ayat Mau satu lembar Mau pengaju Satu satu jenis Mana yang kuat Ternyata temannya bilang Saya mau perbaiki Bacaan saya dulu Baru saya mau ngaji Saya gak mau Ngaji saya Banyak Tapi Bacaan saya salah Bagaimana Bagaimana itu pak Saya bilang Orang-orang Ketika dia punya Prinsip seperti itu Harusnya Prinsipnya itu dibalik Ngaji dulu Baru nanti kita mikir Bacaan saya benar atau enggak Saya baca ini artinya Apa sih Kalau orang-orang Punya prinsip Saya benarkan bacaan dulu Baru saya mau ngaji Maka gak akan ngaji Jadi Karena terus bermikir Bahwa bacaan saya Salah terus Maka Ayo ibu-ibu sekalian Kita ngaji Dan disering-sering Perbanyak Mudah-mudahan Dengan berkah itu Karena kita tidak tahu Dari amalan imbatan yang mana Yang kira-kira Kira-kira Allah Rindah sama kita Hanya dengan seri doa-doa Saja kita akhirnya Bisa masuk ke dalam surga Ini Karena itu Kejadian Orang sahabat Dan kita Sama-sama teman Yang Yang dia bilang Saya ingin masuk surga Karena amalan saya Ketika disimbang Jauh lebih berkurang Daripada dosa-dosa ini Maka kita akan Bisa masuk ke dalam Surganya Allah Semoga negara Yang inginnya Allah Maka Mudah-mudahan Dengan semua Amalan kebaikan Yang kita lakukan Allah riduh Sehingga akhirnya Allah masuk ke dalam surga Saya ingin dalam Satu Pernah guru maju Saya pernah cerita Pernah kasih tahu Jika seseorang Diberikan amanah Sama Allah Amanah kebaikan Maka Yakinlah Bahwa ada Satu amalan Ada satu ibadah Yang sebenarnya Allah sukai Sehingga akhirnya Allah memberikan amanah Dari kita Karena sesungguhnya Amanah itu tidak salah Bahkan termasuk Ketika Allah Memudahkan jalan kita Kesini Hadir ke majelis-majelis Keimanan Majelis-majelis kebaikan Karena dari sekian banyak Teman-teman kita Yang akhirnya Allah beri Yang datang kesini Kita Bersyukur Bukah-bukahan Ibu-ibu Bahwa bisa jadi Ada amalan-amalan Sebelumnya Ada kebaikan sebelumnya Yang akhirnya Allah suka Sehingga Allah Mudahkan disini Karena kan katanya disini Lagi rampai demo Ada banyak orang-orang Yang merasa Saya gak mau datang Karena ada demo Tapi ternyata Allah berlangikan Ibu-ibu Hadir ke sini Malah mudahkan jalan Benar-benar Karena ada Amalan kebaikan Yang Allah suka Sehingga akhirnya Ibu-ibu Disampaikan Hadir ke sini Ibu-ibu sekalian Maka beruntung Ya Sudah-sudahan Ini bisa jadi Salah satu Amalan kita Salah satu Kebaikan Yang akhirnya Nasib bulan Untuk orang lain Sehingga akhirnya Itu mungkin yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan bisa Ketemu lagi Di Kesempatan ini Dan Jadi kesempatan berikutnya Kalau nanti Kukumit di Jakarta Bisa Bisa Ke rumah saya Ke rumah yang sejauh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku mau ikut Ibu Just One day one day Dulu aku ikut Di Taiwan Oh gitu Saya bilang Sebentar Siapa namanya Dulu udah ikut Di Taiwan Tapi putus Putus Yeay Ya nanti kita bilang Sebentar Sambil ini Saya gak bawa Gakang Pegang tangan Ini nanti ada yang mau Daftar Wande lanjut Sebentar lagi Tapi insyaallah Mbak Mardi ya Mau ikut itu Wande lanjut Sebenarnya Geng-geng Guri Mas di sini Allah Bapak Bunda Aku gak bawa Tes hari ini Ini benar-benar Kehabisan Ini wang Ngeri Terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih